Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman penikmat cerita horror dimanapun anda berada Dengan tidak puasan saya berdoa Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya Amin Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita horror dan mistis Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Arwah seorang pembantu Perkenalkan nama saya Andre Saya adalah seorang pengantin baru Nama istri saya panggil saja Mira Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia Layaknya orang baru menikah Setelah seminggu kami menikah Kami memutuskan untuk tinggal di apartemen Di suatu daerah di Bandung Karena selain akses ke tempat kerja saya sangat dekat Istri saya pun menyukai tempatnya Tinggallah kami disitu Kurang lebih 6 bulan Dan yang lebih menyenangkannya lagi Istri saya pun hamil Mengincak umur 4 bulan Hari demi hari kami lewati dengan bahagia Dan pada saat ketika istri saya meminta dibelikan martabak Pada tengah malam Mungkin efek hamil Saya pun akhirnya pergi keluar Untuk mencari yang jual martabak Tapi untungnya tak jauh dari sini Saya menemukan tukang martabak Saya pun membelinya Ketika saya sedang menunggu pesanan saya Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu Gendut Umurnya sekitar 50an Tiba-tiba dia bertanya pada saya Tinggal dimana mas? Saya pun menjawab Saya tinggal di apartemen itu bu Oh begitu Dan tiba-tiba ibu itu menawarkan kepada saya Sebuah rumah kontrakan Yang letaknya tak jauh dari apartemen itu Kenapa gak ngontrak rumah saja mas? Saya ada rumah kontrakan Bukan cuma saya sih Saya cuma dititipin Barangkali berminat Besok saya antar Rumahnya lumayan besar Dan nyaman Sudah ada barang-barangnya juga Mendengar perkataannya Jujur aku lumayan tertarik Karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan Dibandingkan di apartemen Apalagi istri saya sedang hamil Saya butuh tetangga Akhirnya saya pun meminta nomor telpon si ibu Baik bu Nanti jika istri saya berminat Saya akan telpon ibu Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen Setibanya di apartemen Ternyata istri saya sudah tidur Ya sudahlah Akhirnya saya pun ikutan tidur Bagi pun tiba Ketika kami bangun Saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira Entah kenapa Mira sangat antusias sekali Ingin segera melihatnya Dia sangat setuju sekali Jika memang rumah itu cocok katanya Akhirnya kami pun sepakat untuk melihat rumah itu Nanti sepulang saya kerja Sore pun tiba Akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen Pukul 5 sore Dan Mira dengan semangatnya Langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu Saya pun menelpon si ibu itu Dan si ibu itu memberikan alamatnya kepada kami Pergilah kami Saat itu menunjukkan pukul 6 sore Kami bertemu kembali Bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam Dan masuklah si ibu itu ke dalam mobil Ibu itu menunjukkan jalan menuju ke rumah kontrakan itu Sekitar 15 menit perjalanan Tibalah kami di depan rumah kontrakan itu Dan yang bikin saya kaget Ternyata rumah itu jauh dari tetangga Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya yang disitu Samping kiri dan kanannya hanya kebun Dan dari tetangga lumayan jauh jaraknya Kami pun akhirnya turun Nah ini mas rumahnya silahkan masuk Ketika di depan rumahnya Saya hanya berpikir Bagaimana tega Saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil Tinggal di rumah sebesar ini sendirian Tapi ya sudahlah Toh kita hanya melihat saja dulu dalam hatiku Masuklah kita ke dalam rumahnya Rumahnya itu masih bangunan lama Catnya berwarna putih Interior di dalamnya pun serba putih Barang-barangnya masih banyak Dan tertutup oleh kain hitam Rumah ini ada dua lantai Dua kamar di atas Dan dua kamar di bawah Berapa bu harga sewanya Sepuluh juta saja mas per tahun Wah murah sekali bu Gak tau mas Yang punyanya cuma minta segitu Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik sih Karena harganya murah Tapi ada yang mengganjal Karena rumah ini jauh dari warga Dan aku khawatir dengan Mira Yaudah bu nanti kita pikirkan dulu Akhirnya kami pun pulang Setibanya di apartemen Tiba-tiba Mira merengek Ingin segera pindah ke rumah itu Alasannya rumah itu sejuk sekali Jauh dari hingar-bingar Tapi aku belum menyetujuinya Dengan alasan Aku khawatir Jika aku tinggal sendiri Apalagi jika aku pergi keluar kota Tapi dia dengan enteng menjawab Santai aja Aku bisa ajak sepupu Atau temanku Untuk tinggal disini Mereka pasti mau kok Ya sudahlah Kita pindah kesana saja Hari itu hari minggu Karena saya libur Kita pun akhirnya bergemas Dan pindah ke rumah itu Kami pun mulai merapikan tempat itu Dan membersihkan ruangan-ruangan Karena sepertinya rumah itu Sudah lama tak dihuni Saya pun dibantu oleh si ibu Yang membereskan rumah itu Tapi ketika saya mau masuk Dan membereskan kamar yang satu lagi Di lantai bawah Tiba-tiba ibu itu melarang saya Untuk membukanya Jangan dibuka mas Biarkan saja kamar itu Itu kamar bekas pembantu Dan jangan pernah membukanya Kenapa bu Tidak apa-apa Pokoknya jangan dibuka Sudah biarkan saja Toh kamarnya juga Tidak akan dipakai semua kan Tanyanya Ya sudahlah Saya pun mengiakan Dan walaupun sedikit Tanda tanya Karena jujur Saya orangnya Sangat penasaran sekali Terhadap sesuatu Yang disembunyikan Setelah selesai Akhirnya Ibu itu pun pamit pulang Dan saya pun memasang CCTV Di seluruh penjuru rumah Agar menjaga Keamanan rumah ini Saat itu Pukul 8 malam Saya dan Mira Akhirnya bisa istirahat Di kamar kami Kamar kami letaknya Ada di lantai satu Ketika kita sedang Asik mengobrol Tiba-tiba terdengar Suara pintu Dibuka Dari kamar Yang satunya lagi Kami pun terdiam Dan saya keluar Mencoba melihat Setelah dilihat Ternyata tidak ada Siapa-siapa Kulu kuduk saya Lumayan merinding Tapi saya tidak boleh Memperlihatkan Ketakutan ini Pada Mira Khawatir Dia menjadi ingin Pindah lagi Apa yang Bukan apa-apa Hanya angin Yaudah tidur yuk Besok aku takut Kesiangan Akhirnya kami pun tertidur Pagi pun tiba Seperti biasa Saya harus berangkat kerja Saya pun pamit Dan berpesan pada Mira Agar berhati-hati Di dalam rumah Dan segera Telepon saya Jika lo terjadi apa-apa Jujur saya sangat khawatir Meninggalkannya sendirian Tapi ya sudahlah Taudianya juga Terlihat senang Tinggal di rumah itu Akhirnya saya pun berpamitan Hari itu Saya mendapatkan Banyak sekali Pekerjaan Dan diharuskan lembur Untuk menyelesaikannya Saya pun lembur Sampai jam 10 malam Dan ya Akhirnya saya pun pulang Saya tiba di rumah Pukul setengah Sebelas malam Karena saya membawa Kunci cadangan Jadi saya tidak perlu Membangunkan Mira Untuk membukakan pintu Tapi ketika saya masuk Ternyata Mira belum tidur Dia sedang asik Menonton TV Di ruang tengah Saya pun akhirnya Menurut dia untuk segera masuk ke kamar Dan tidur Masuklah kami ke dalam kamar Karena saya sangat capek Akhirnya saya pun Dengan cepat tertidur Ketika saya sedang nyenyak tertidur Tiba-tiba saya ingin buang air kecil Akhirnya saya pun bangun Dan keluar dari kamar Dan menuju kamar mandi Tapi ketika saya berjalan Tiba-tiba langkah saya terhenti Mulut saya seperti dipungkam Karena saya melihat seorang wanita Sedang berdiri di depan kamar mandi Dengan cepat Saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali Ketika saya sampai di dalam kamar Istri saya pun terbangun Oleh gerakan saya yang sedikit rusuh Sayang Kamu kenapa Kok kayak ketakutan gitu Sayang Aku melihat Seorang wanita Berdiri di depan kamar mandi Tapi anehnya Mira Malah menertawakanku Kamu tuh ya Gak bisa Bedain Mana hantu sama orang Dia tuh asik Pembantu kita Maaf aku lupa belum ngomong sama kamu Asik datang Tadi mahrib Dan aku langsung suruh tidur Karena aku lihat Dia seperti kelelahan Dari perjalanan Aku pun heran Dan bertanya Emang kamu pesen pembantu Lalu Mira menjawab Enggak Lah terus itu pembantu siapa Jadi gini loh yang Katanya asik itu Dikirim dari pemilik rumah ini Untuk jadi pembantu kita Gitu Lah terus siapa yang mau gaji dia Gak perlu digaji yang Jadi kita bayar 10 juta Itu udah termasuk pembantu Aku pun terheran Dalam hati kok Pemilik rumah ini Baik sekali ya Sudah rumahnya murah Dikasih pembantu lagi Yaudah lah Kalau begitu Akhirnya aku pun melanjutkan Kembali ke kamar mandi Ketika disana Asik sudah tidak ada Mungkin dia sudah masuk kamar Pagi pun tiba Seperti biasa Saya berangkat kerja Tapi ketika berangkat kerja Kok asik gak kelihatan ya Dalam hati mungkin Dia masih tidur Ya sudahlah Akhirnya aku pun pergi Dan meninggalkan Mirah Selama di kantor Aku hanya memikirkan Keadaan Mirah Walaupun sekarang Sudah ada Yang menemaninya Yaitu asik Si pembantu Tapi Saya masih ragu Karena belum pernah Bertemu dan Berbicara dengannya Karena saya pun Ingin tahu Latar belakang dia Setiap jam Saya menelpon Mirah Untuk menanyakan Keadaannya Entah kenapa Tiba-tiba Saya ingin Mengecek CCTV Dari hasil Rekaman kemarin Akhirnya Saya pun melihat Hasil rekaman itu Di laptop Karena penasaran Saya ingin melihat Kapan asik datang Ke rumah Setelah saya Akuratkan jam Saat kedatangan Asik ke rumah Ternyata di CCTV Saya hanya melihat Mirah Sedang berbicara Sendiri di depan pintu Tanpa ada Seorang pun Di sana Saya mulai panik Saya pun akhirnya Memutuskan Untuk pulang Lebih awal Karena khawatir Dengan Mirah Saat itu Jam 2 siang Saya tiba di rumah Tapi saya bersyukur Ternyata tidak terjadi Apa-apa pada Mirah Jujur sebenarnya Saya tidak menceritakan Apa yang saya lihat Di CCTV Pada Mirah Karena khawatir Dia akan panik Mirah cuma bertanya Kamu kenapa Kau pulang cepat Aku pun menjawab Oh iya Kerjaan aku Sudah selesai Jadi bisa pulang cepat Asik mana Tanya aku Tadi sih Pas kamu pulang Dia keluar Emang kamu gak ketemu Enggak Emang dia mau kemana Katanya sih Mau ke kebun belakang Mencari saladah Dan rawit Oh Ya sudahlah Biarkan Aku pun masuk kamar Dan merebahkan badanku Entah kenapa hari ini Sangat capek Padahal aku hanya Bekerja sebentar Tanpa terasa Akhirnya aku pun tertidur Dan ketika bangun Aku pun kaget Karena aku bangun Jam 9 malam Aku pun keluar kamar Dan melihat Mirah Sedang asik Nonton tv Ya kok kamu gak bangunin aku sih Aku gak tega yang Kayaknya kamu lelah banget Ketika aku berjalan ke kamar mandi Aku pun kaget Kembali melihat asik Yang sedang berdiri Di depan kamar mandi Kenapa aku selalu kaget Karena pakaian dia Menyerupai hantu Dia berpakaian serba putih Dia hanya membelakangi aku Aku pun memberanikan diri Untuk bertanya Asik Kamu mau ke kamar mandi Tapi si asik ini Tidak menjawab Dia hanya berbalik badan Dengan kepala menunduk Seperti orang yang malu Sambil berjalan melewatiku Mungkin dia malu Dalam hatiku Karena melihat Aku telanjang deda Akhirnya aku pun mandi Ketika aku sedang asik mandi Tiba-tiba aku melihat Sekumpal rambut Yang menggulu Di dalam bak mandi Aku pun mengambilnya Setelah selesai mandi Aku pun membawanya keluar Dan memperlihatkannya pada Mira Sayang Ini rambut kamu bukan? Coba lihat Mana mungkin rambut aku seperti ini Lihat saja itu Ada sedikit ubahnya Setelah Mira berbicara seperti itu Kami pun saling tatap-tatapan Kami merasa ada yang aneh Ketika dalam situasi tegang itu Saya pun celetuk berbicara Oh mungkin punya asik Akhirnya kami pun lega Karena kami menyangka Itu adalah punya asik Akhirnya kami pun masuk ke kamar Ketika di kamar Aku pun berbicara pada Mira Ya Bilangin asik Jangan pakai baju putih terus Aku suka horror Lihatnya Kalau emang dia gak punya Kamu kasih baju kamu aja Lalu Mira pun menjawab Emang kamu kapan Lihat asik lagi? Tadi pas pang masuk Ke kamar mandi Mira pun mengerutkan Dan berkata Emang asik kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore Dia gak pulang-pulang Aku dari tadi gak tidur Harusnya aku ketemu dia Kalau dia memang sudah pulang Aku pun bingung Dengan situasi seperti ini Oke kamu tenang dulu ya Jawabku menenangkan Enggak yang Aku aneh aja Kapan dia masuknya ya? Tanya Mira Yaudah kita tidur dulu aja yuk Besok kita bahasnya Tak lama akhirnya Mira pun tidur Aku yang masih dalam keadaan segar Karena sudah tertidur Hanya bermain handphone Ketika sedang asik bermain handphone Tiba-tiba Aku mendengar suara orang Sedang menyeret sesuatu Karena penasaran Aku pun mendekatkan kupingku Pada pintu Ternyata benar Aku mendengar suara orang Yang sedang ngesot Seperti menangis Tetapi sangat pelan Suara tangisnya Aku pun langsung teringat Pada CCTV Dengan cepat Aku pun membuka laptopku Dan ketika dibuka CCTVnya Ternyata benar Apa yang aku lihat? Aku melihat seorang wanita Sedang menyeret badannya sendiri Sambil memegang perutnya Wajahnya samar Dalam hatiku Tapi ini seperti asik Karena baju dan rambutnya Itu hampir sama Aku bingung Antara takut dan kasihan Jujur aku ingin menolongnya Karena aku takut Itu memang benar asik Dan memang sedang butuh pertolongan Tapi di sisi lain Aku juga takut Bahwa itu adalah malu galus Yang menghuni rumah ini Akhirnya aku pun memutuskan Untuk keluar Dan melihat siapa itu sebenarnya Aku pun berjalan Menuju ruang tengah Ketika aku tiba di ruang tengah Aku menyalakan lampu di ruangan itu Ternyata benar Itu asik Ketika lampu di ruangan itu Menyalah dengan cepat Tiba-tiba asik Yang merangkak itu Tiba-tiba berdiri Lalu berlari Sambil sedikit meloncat Masuk ke dalam kamar pembantu itu Saya syok Hanya bengong Tanpa bisa berkata Dan ketika Aku membalikan badan Mau kembali ke dalam kamar Tiba-tiba Pas di depan muka Aku Telah berdiri Seorang wanita Matanya hitam Mukanya sudah membiru Lidahnya menjulur keluar Jarak wajah kita Hanya sejauh 10 cm saja Sontak Aku pun langsung Pingsan Tak sadarkan diri Ketika aku terbangun Mira terlihat sedang Menangis Sambil menepuk-nepuk Pipi aku Setelah sadar Aku pun memeluknya Dan mengajak dia Kembali ke kamar Saat itu Waktu sudah menunjukkan Pukul 5 pagi Di dalam kamar Mira menanyakan Apa yang terjadi Padaku Tadinya aku Mau memberitahunya Tapi karena takut Dia panik Akhirnya aku pun Berbohong padanya Aku hanya bilang Bahwa aku sedikit pusing Setelah keluar Dari kamar mandi Akhirnya di pagi hari Mira pun Mengajak aku Untuk pergi ke dokter Tapi aku pun menolak Dengan alasan Aku sudah sehat Pagi itu Aku mengajak Mira Untuk pulang dulu Ke rumahnya Dengan alasan Aku kangen pada Ibu dan bapaknya Jadi sebulan kerja Nanti Aku bisa ke rumahnya Tapi dia menolak Dengan alasan capek Aku pun mulai bingung Ya sudah Kamu ajak Sepupu kamu Kesini Biar kamu ada teman Tapi lagi-lagi Dia menolak Tidak usah Aku sendiri juga Lebih nyaman Lagian kan Ada asi Entah kenapa Mendengar nama asi Hati aku Semakin tidak enak Ya sudah Aku pergi ya Aku pun pamit Sepanjang jalan Aku hanya Melamun Memikirkan Mira Sesamanya di kantor Aku menelponnya Memastikan bahwa Dia baik-baik saja Setelah mengalami Kejadian semalam Aku pun akhirnya Menyalakan CCTV Agar aku bisa Tahu keadaan di rumah Aku terus memantau CCTV Selama bekerja Ketika waktu Menunjukkan pukul Setengah lima sore Dimana aku Sedang bersiap-siap Ulang Tiba-tiba Aku melihat Mira Sedang berbicara sendiri Seperti ada Lawan bicaranya Tapi yang terlihat Di CCTV Mira sedang Berbicara sendiri Dan berjalan Keluar rumah Aku yang panik Langsung cepat-cepat Untuk pulang Sialnya di jalan Aku terjebak macet Aku yang berkali-kali Menelpon Mira Tapi tidak pernah diangkat Hatiku semakin Tidak karuan Setelah satu jam Setengah Melewati macet Akhirnya aku pun Tiba di rumah Dan benar saja Setelah aku masuk Kedalam rumah Ternyata Mira Tidak ada di rumah Aku semakin panik Dan takut Aku pun berteriak-teriak Memanggil Mira Tapi tak ada jawaban Akhirnya dengan Berbekal senter Aku pun keluar rumah Menuju kebun-kebun itu Aku masuk ke dalam kebun Sambil Memanggil namanya Setelah berjalan Kurang lebih 45 menit Akhirnya dari kejauhan Aku melihat seseorang Sedang tertidur Digundukan tanah Sontak saja Aku pun lari menghampirinya Dan benar saja Ketika aku tiba Ternyata dia adalah Mira Istriku Aku melihat dia Sedang tertidur Di atas tanah Aku yang dengan panik Membangunkannya Sayang Kamu bangun Ngapain kamu tidur disini Tak lama Dia pun bangun Aku dengan cepat Membangunkannya Karena jujur Aku pun takut Karena lokasinya Adalah di tengah-tengah Kebun pisang Manahari sudah gelap Akhirnya Mira pun bangun Dia seperti belum sadar Bahwa dia tidur di mana Aku pun berencana Mau menggendongnya Karena dia terlihat lemas Ketika aku Membungkukan badan Untuk menggendong Mira Tiba-tiba Senter aku Menerangi sebuah tulisan Dan setelah Aku perhatikan Ternyata itu adalah Papanisan kuburan Setelah aku baca Ternyata nama yang dimakamkan Disitu Adalah Asih Sontak Aku kaget sekali Dan dengan cepat Menggendong Mira Untuk pulang Di sepanjang jalan pulang Aku tidak menyangka Bahwa Mira tadi Tertidur Di atas makamnya Asih Sampai di rumah Saya pun membuka Bajunya Mira Lalu membuangnya Karena bajunya kotor Dengan tanah makam Mira yang masih Terlihat lemas Akhirnya sadar Dan terbangun Yang Aku kok pusing banget Yaudah Kamu tidur dulu Baru saja aku berkata itu Tiba-tiba Terdengar suara pintu Seperti ada yang membanting Yang lebih menyeramkannya lagi Tiba-tiba muncul Suara wanita Mengikik Tertawa Sangat keras Mira pun spontan Memelukuh Dengan erat Kami yang panik Di dalam kamar Hanya bisa menguatkan Satu sama lain Tiba-tiba setelah itu Terdengar suara orang Jatuh Tepat di depan Pintu kamar kami Dengan keras Lalu tiba-tiba Pintu kami Seperti dicakar-cakar Oleh wanita itu Sambil mengeram Lalu pintu kamar kami pun Dipukul-pukul Dengan keras Aku spontan Langsung menelpon Teman-teman Untuk datang ke sini Dan untungnya Beberapa teman aku pun Dengan sigap Akan datang ke sini Kami yang masih Ketakutan di dalam kamar Hanya bisa berdoa Dan berpasrah Tak lama setelah itu Lampu rumah kami Mati dengan tiba-tiba Suasana semakin Mencekang Tiba-tiba kami Mendengar suara Orang mandi Dengan tegesa-gesa Setelah itu Semuanya hilang Dan lampu pun Nyala kembali Kami yang sudah Dibanjiri keringat dingin Di dalam kamar Hanya bisa menunggu Teman-teman kami Untuk datang Waktu pun berlalu Sudah satu jam Kami menunggu Tapi teman kami Tak kunjung datang Aku pun mencoba Untuk menghubunginya Kembali Dan jawaban mereka Sama Bahwa mereka Tidak menemukan Alamat yang aku kirim Dalam hatiku Bercamur aduk Antara marah Dan takut Akhirnya aku Memberanikan diri Untuk mengajak Mira keluar Dari rumah ini Tapi Mira ketakutan Untuk keluar Dari kamar ini Aku mencoba Membujuknya Meyakinkan Bahwa aku berani Akhirnya Mira pun Setuju Kami pun akhirnya Keluar Dengan perlahan Baru saja Kami sampai Di ruang tamu Tiba-tiba Lampu rumah Kembali mati Yang membuat Aku panik Adalah Mira Saat itu juga Pingsan Aku hanya bisa Duduk Di lantai Sambil memangku Mira Yang sedang besar Perutnya Aku mencoba Berbagai cara Untuk membangunkannya Tapi tiba-tiba Ketika aku Sedang mencoba Membangunkannya Di dalam kegelapan Mira berdiri Di depan aku Lalu dia berlari-lari Di dalam rumah Sambil tertawa Dan menggaruk-garuk Kepalanya Tapi anehnya Walaupun gelap Mira tidak menabrak Satupun barang Yang ada di rumah Awalnya aku tidak Mengerti Apa yang dia lakukan Tapi akhirnya Aku paham Bahwa dia Kerasukan Aku hanya bisa Menangis Sambil berdoa Melihat istriku Seperti itu Untungnya Kejadian itu Tak berlangsung lama Mira pun kembali Pingsan Dan dengan cepat Aku memeluknya kembali Aku mencoba Memangkunya kembali Masuk ke dalam kamar Karena kebetulan Dia tepat Jatuh di depan Pintu kamar Dengan tergesa-gesa Aku masuk kembali Ke dalam kamar Dan cepat-cepat Mengunci pintunya Tak lama Mira pun bangun Dia hanya bisa Menangis Karena penasaran Aku kembali Membuka laptopku Dan melihat CCTV Ternyata benar Asih itu adalah Makhluk halus Yang menempati rumah ini Entah bagaimana Ceritanya Asih bisa ada Di rumah ini Dengan rasa takut Aku mencoba Memperhatikan Asih yang ada Di luar kamar kami Dia terlihat Berjalan Membungkuk Dengan rambut Keritingnya Yang sedikit basah Tapi kali ini Dia memakai Pakaian layaknya Kuntilanak Putih dan panjang Wajahnya pucat Dan sedikit memar Terlihat dia berjalan Mengelilingi rumah ini Dan terbang Dari lantai 1 Ke lantai 2 Setelah lama Aku memperhatikannya Tiba-tiba Asih Menembus pintu Kamar pembantu itu Dan menghilang Aku pun menutup laptop Dan memutuskan Untuk tidur malam itu Karena Mira pun terlihat Sudah tertidur pulas Baru saja Aku menutup mata Tiba-tiba Tanganku Dipegang erat Oleh Mira Spontan Aku langsung melihat Ke arahnya Tapi tiba-tiba Aku melihat Ke arahnya Astaga Bukan main Antara kaget Marah Dan takut Saat itu Aku melihat Mira Dengan mata yang melotot Seperti menahan sakit Karena ternyata Asih Saat itu Sedang duduk Di atas perutnya Asih dengan pakaiannya yang putih Rambut keriting Dan wajah memarnya Itu tertawa Cekikikan Sambil menduduki Perut Mira Yang sedang besar Aku pun sontak Langsung memukul Asih Yang ada di atas Perut Mira Tapi ketika Aku pukul Pukulanku Menembusnya Dan Asih pun menghilang Dan pintu kamar kami Pun terbanting Dengan sendirinya Dengan suara Cekikikan Yang semakin jauh Lalu menghilang Akhirnya kami memutuskan Untuk tidak tidur Sambil menunggu pagi Aku mencoba Menguatkan mata ini Walaupun sudah Sangat mengantuk Sekali Akhirnya Pagi pun tiba Hati saya Sangat lega Melihat matahari Terbit dengan Sangat terang Kami pun Segera bergemas Untuk keluar Dari rumah ini Kami hanya Membawa beberapa Pakaian saja Karena yang penting Kami sudah keluar Dari rumah ini Dengan cepat Kami pun bergegas Pergi ke rumahnya Mira Kami sepakat Untuk tidur Di rumah Mira Sementara waktu Sampai mendapatkan Tempat tinggal yang baru Dan kami pun Sepakat tidak akan Menceritakan Kejadian ini Kepada orang tua kami Setibanya di rumah Mira Kami pun Disambut dengan Hangat oleh orang tua Aku yang izin Tidak masuk kerja Karena merasa Gelahan Akhirnya kami pun Tidur Dengan lelah Di rumahnya Mira Tanpa disedari Bahwa kami tidur Sangat lama sekali Sampai bangun Pukul 4 sore Kami pun lekas mandi Dan makan Bersama keluarganya Mira Tapi ketika Melihat handphone Aku kaget Ternyata bosku Sudah menelponku Berkali-kali Akhirnya Aku pun menelpon Balik Dan benar saja Ada pekerjaan Yang sangat penting Yang harus diselesaikan Besok pagi Akhirnya Aku pun pergi Ke kamar Untuk mencari laptopku Karena semua filenya Ada disitu Tapi aneh Laptopku Tidak aku temukan Di dalam kamar Aku sudah mencarinya Berkali-kali Tapi tidak ada Aku pun mencoba Mengingatnya Dengan perasaan Yang lemas Aku pun perlu ingat Bahwa laptopku Tertinggal Di rumah kontrakan Aku pun bingung Untuk mengambilnya Akhirnya Aku pun menghubungi Beberapa temanku Untuk meminta Menemaniku Pergi ke rumah Kontrakan itu Entah sial Atau kebetulan Semua teman-temanku Mendadak Tidak bisa Dan tidak mungkin juga Aku harus mengajak Mira Setelah lama berpikir Akhirnya Aku putuskan Aku harus berangkat Sendiri Karena ini Menyangkut karirku Akhirnya Aku pun pamit Pergi pada istriku Dan mertuaku Dengan alasan Mau pergi ke tempat teman Karena ada pekerjaan Saat itu Adalah jam 9 malam Hujan pun menemani Perjalananku saat itu Suasana semakin dingin Belum sampai di rumah Kontrakan saja Perasaanku sudah merinding Sepanjang jalan Aku hanya bisa Berdoa Berharap tidak terjadi Sesuatu Yang tidak diinginkan Tak terasa Setelah menempuh Perjalanan Selama 45 menit Akhirnya Aku pun sampai Di depan rumah itu Aku sempat berpikir Untuk kembali Tapi aku berpikir lagi Ini menyangkut Pekerjaan yang Sangat penting Akhirnya Dengan rasa takut Yang sangat Aku pun keluar Dari mobil Dengan perlahan Air hujan yang Seiring membasai Kepalaku Membuat nyali ini Semakin menciut Perlahan aku Mendekati pintu Setelah di depan pintu Aku sempatkan Untuk berdoa Kupuka pintu itu Dengan perlahan Entah kenapa Kaki aku Rasanya lemas sekali Seperti tidak ada Tenaga untuk melangkah Perlahan aku Langkahkan kakiku Kedalam Ketika aku Baru melangkah Kelangkah Yang keempat Tiba-tiba Korden di dalam rumah Seperti ada Yang menggoyangkan Dengan kencang Aku pun sempat terdiam Aku berpikir positif Bahwa itu Hanyalah angin Walaupun sebenarnya Tidak ada angin masuk Langkah demi langkah Aku lalui Perlahan Aku masuk ke dalam rumah Tiba-tiba Setibanya di ruangan Tengah Ada suara Seperti memanggilku Ketika aku melihat Ke atas Ternyata benar saja Aku melihat Asih berada Di lantai dua Posisi dia Kali ini Terbalik Kepalanya Di bawah Aku melanjutkan Langkahku Dengan cepat Menuju kamar Dan menghiraukannya Dan tibalah Aku di depan Pintu kamar Tapi ketika Aku buka pintunya Sial Pintu kamarnya Di kunci Dan kuncinya Ada di tasnya Mira Perasaanku Bercampur aduk Marah Takut Bingung Ketika aku Sedang berpikir Tiba-tiba Suara itu Muncul lagi Dan ketika Aku melihat Kesamping kiriku Aku melihat Asih Sedang melihatku Dengan tajam Dia berada Tepat di depanku Jarak kita Kurang lebih Tiga meter Aku pun langsung Bercongkok Dan menundukan kepala Karena aku Tidak kuat Menatap wajahnya Yang begitu Menyeramkan Aku berdoa Ketika aku Melihatnya kembali Untungnya Dia sudah Tidak ada Aku tidak Berpikir lagi Aku langsung Mencoba Mendobrak Pintu kamarku Karena itu Jalan satu-satunya Untungnya Tak butuh Waktu lama Untuk aku Mendobraknya Aku pun Masuk Dan mulai Mencari Laptopku Dan iya Akhirnya Aku menemukannya Aku pun Segera Bergegas Keluar Ketika aku Keluar Tiba-tiba Aku melihat Mira Sedang berdiri Di depan Pintu Kamar Pembantu Aku pun Heran Kenapa Dia disini Dia hanya Membelakangiku Dan menghadap Ke pintu itu Aku pun Menghampirinya Tapi ketika aku Menghampirinya Mira pun Melangkahkan Kakinya Dan membuka Pintu Kamar Pembantu itu Aku memanggilnya Berkali-kali Tapi dia tak menjawab Dan menghiraukannya Karena khawatir Aku pun Mengikutinya Saat masuk ke kamarnya Yang pertama Aku rasakan Adalah Seluruh Bulu Kuduku Berdiri Aroma Aroma Di dalam kamar Itu Sangat Bau Dan Apek Terasa Lembab Dan gelap Tanpa Lampu Tapi Mira kemana Tiba-tiba Dia menghilang Aku baru sadar Ini adalah Asih Yang menyerupai Mira Baru saja Aku mau Berbalik Badan Dan keluar Dari pintu Itu Tiba-tiba Pintu Itu Tertutup Dengan cepat Aku mencoba Membukanya Tetapi Di luar sana Seperti Ada yang Menahannya Akhirnya Aku pun Tak sadarkan Diri Entah Berapa Lama Aku Pingsan Ketika Aku Bangun Aku Sudah Berada Di atas Ranjang Pembantu Badanku Lemas Aku Melihat Seutas Tali Pocong Yang Berada Di atas Meja Dan Gumpalan Tanah Merah Aku Semakin Tidak Mengerti Apa Di balik Semua Ini Tiba-tiba Di dalam Kegelapan Muncullah Sosok Asih Di balik Pintu Itu Dia Berada Tepat Di depan Pintu Dengan Posisi Berdiri Dan Membungkuk Dengan Rambut Keriting Yang Pakaiannya Yang Putih Layaknya Kuntilanak Aku Tak kuat Melihatnya Tubuhku Serasa Mau Bingsan Dia Menatapku Dengan Tajam Seperti Ingin Menyampaikan Sesuatu Aku Hanya Tertunduk Takut Tak Berani Melihatnya Tiba-tiba Asih Pun Berbicara Aku Ingin Janin Istrimu Aku Pun Kaget Dan Marah Mendengar Asih Berkata Seperti Itu Aku Langsung Menatap Wajahnya Dan Aku Langsung Berkata Pergi Kamu Jangan Ganggu Keluarga Setelah Aku Berkata Seperti Itu Tiba-tiba Asih Membalikan Badannya Sambil Tertawa Cekikikan Dan Menghilang Di balik Pintu Aku Pun Cepat-cepat Keluar Dari Kamar Itu Ketika Aku Keluar Kamar Aku Dikejutkan Karena Aku Mendengar Dari Lantai Atas Ada Seperti Seseorang Yang Sedang Mengamuk Aku Mendengar Suara Lemparan Barang Aku Cepat-cepat Saja Berlari Dari Rumah Itu Dan Masuk Ke Mobil Lalu Aku Pergi Menuju Rumah Mira Sesamanya Di Rumah Mira Mira Punt Bertanya Sayang Kenapa Muka Kamu Pucat Sekali Kamu Sakit Aku Hanya Menggelengkan Kepalaku Saja Lalu Masuk Ke Kamar Di Kamar Aku Hanya Terdiam Pekerjaan Pun Yang Seharusnya Aku Kerjakan Aku Diamkan Tidak Aku Kerjakan Tak Lama Mira Pun Menyusulku Kedalam Kamar Dan Bertanya Kembali Kamu Kenapa Yang Akhirnya Aku Jujur Sama Dia Maafin Aku Sebenarnya Aku Tadi Dari Rumah Kontrakan Aku Abis Ambil Laptopku Karena Ada Pekerjaan Yang Harus Aku Selesaikan Aku Tidak Jujur Sama Kamu Karena Takut Kamu Khawatir Dia Pun Lalu Memelukum Lalu Apa Yang Terjadi Aku Kembali Diganggu Oleh Asy Di Rumah Itu Dan Asy Berkata Bahwa Dia Menginginkan Janin Kamu Mira Pun Langsung Menangis Mendengar Aku Berbicara Seperti Itu Sampai Akhirnya Orang Tuanya Pun Masuk Ke Kamar Kami Karena Khawatir Mendengar Tangisan Mira Kami Pun Akhirnya Jujur Dan Menceritakan Apa Yang Terjadi Sebenarnya Pada Orang Tua Mira Entah Apa Yang Ada Di Fikiran Orang Tua Mira Mereka Hanya Menertawakan Kami Sambil Berkata Kalian Ini Kayak Anak Kecil Saja Mana Ada Hantu Bisa Mengambil Janin Kami Hanya Bengong Tanpa Bicara Apa Akhirnya Mira Pun Bercerita Padaku Bahwa Orang Tuanya Itu Tidak Percaya Dengan Tahayul Ya Sudahlah Lalu Aku Pun Menyelesaikan Pekerjaanku Tak Terasa Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Tiga Pagi Dan Akhirnya Pekerjaanku Pun Selesai Mira Yang Sudah Terlihat Sangat Pula Sekali Aku Usap Usap Perutnya Sambil Mengirimkannya Doa Baru Saja Aku Berbaring Dan Menutup Mata Tiba-tiba Di telingaku Ada yang Berbisik Kamu Tidak Akan Bisa Lari Kaget Aku pun Langsung Terbangun Untungnya Hanya Suara Bisikan Itu Yang Saya Dengar Aku Hanya Berfikir Itu Halusinasiku Saja Kesokan Hari Aku pun Pergi Bekerja Seperti Biasa Kali Ini Aku pun Bisa Bekerja Dengan Tenang Karena Mira Tinggal Bersama Orang Tuanya Seperti Biasa Dijam Makan Siang Aku Meneleponnya Tapi Kali Ini Dia Tidak Mengangkat Teleponku Aku Pikir Dia Sedang Tidur Sorenya Aku Telepon Lagi Tapi Tak Kunjung Diangkat Juga Sampai Perjalanan Pulang Pun Aku Telepon Tak Kunjung Diangkat Apa Mungkin Dia Sudah Tidur Pikirku Saat Itu Setibanya Di Rumah Mira Kira-kira Pukul 7 Malam Aku Pun Aku Memanggil Namanya Tapi Tak Ada Jawaban Tiba-tiba Orang Tuanya Mira Menghampir Riku Dan Berkata Mira Keluar Tadi Siang Emang Dia Tidak Bilang Sama Kamu Aku Pun Heran Enggak Bu Mira Tidak Bilang Sama Aku Aku Telepon Juga Tidak Diangkat Dia Tadi Bilang Sama Ibu Mau Pergi Sudah Dijemput Temannya Tapi Ibu Tidak Melihat Temannya Siapa Mira Pun Pergi Masih Memakai Daster Pakaian Tidurnya Coba Kamu Hubungi Teman-temannya Akhirnya Aku Pun Menghubungi Teman-teman Dekatnya Tapi Ternyata Teman-temannya Tidak Ada Bersama Mira Sempat Aku Berfikir Apakah Dia Pergi Bersama Lelaki Lain Dalam Keadaan Ambil Besar Aku Mulai Bingung Harus Mencari Kemana Entah Kenapa Tiba-tiba Aku Ingin Membuka Laptopku Dan Membuka CCTV Di Kontrakanku Ketika Aku Mulai Membuka Laptopku Aku Pun Kaget Ternyata Aku Melihat Mira Ada Di Dalam Rumah Kontrakan Itu Aku Melihat Mira Ada Di Ruang Tamu Rumah Aku Melihat Dia Sedang Duduk Sambil Memainkan Rambutnya Yang Panjang Ya Tuhan Apa Yang Terjadi Pada Istriku Tak Lama Mira Terlihat Berdiri Sambil Mengusap Usap Perutnya Dia Berjalan Mondar Mandir Di Ruang Tamu Dan Yang Mengagetkan Lagi Aku Melihat Mira Memukul Perutnya Yang Sedang Hamil Sambil Tertawa Melihat Seperti Itu Aku Langsung Segera Pergi Ke Rumah Kontrakan Itu Sendiri Entah Berapa Kecepatan Mobilku Saat Itu Yang Jelas Aku Pergi Dengan Keadaan Ngebut Sekali Setibanya Di Rumah Kontrakan Aku Segera Masuk Kedalam Tapi Aku Tidak Melihat Mira Aku Sempat Berfikir Apakah Itu AC Yang Menyerupai Mira Aku Pun Masuk Ke Ruang Tamu Dan Memanggil Namanya Tak Lama Aku Panggil Tiba-tiba Mira Keluar Dari Lorong Kamar Mandi Dia Berjalan Dengan Pelan Sekali Langkahnya Sangat Terpatah Patah Kepalanya Menengada Menghadap Ke Atas Matanya Kosong Dan Melotot Dia Sambil Bernyanyi Nina Pupu Dengan Sangat Pelan Dan Yang Mengerikannya Lagi Tangannya Sambil Memukul Perutnya Dengan Kencang Aku Terdiam Sejenak Melihat Mira Yang Menjadi Aneh Aku Pun Dengan Cepat Memeluk Dan Menahan Tangannya Yang Terus Memukul Perutnya Sambil Berkata Sayang Kamu Sadar Iks Tifar Yang Aku Cepat-cepat Menggendongnya Kedalam Mobil Mira Yang Tak Henti-hentinya Bernyanyi Cukup Membuatku Merinding Ketika Menggendongnya Aku Pun Segera Memasukkannya Kedalam Mobil Dan Pergi Membawanya Pulang Selama Di Perjalanan Mira Hanya Pingsan Dia Terlihat Lemas Dan Capek Aku Hanya Mengusap-usap Rambutnya Sambil Menangis Karena Sedih Melihat Keadaannya Dia Ketika Aku Sedang Asik Mengusap Rambutnya Tiba-tiba Mata Dia Melotot Dan Menyeringai Lalu Dia Kembali Menyanyi Nina Pupu Dengan Sangat Pelan Sepontan Aku Pun Langsung Menghentikan Mobil Aku Bingung Dan Berteriak Meminta Tolong Untungnya Ada Beberapa Orang Di Jalan Yang Menolong Ku Anehnya Ketika Orang-orang Berdatangan Ke Mobil Ku Mira Tiba-tiba Tergeletak Pingsan Lagi Aku Yang Menjadi Bingung Harus Menjelaskan Apa Kepada Orang-orang Akhirnya Aku Bilang Pada Mereka Bahwa Istriku Tadi Mengalami Kesurupan Tapi Orang-orang Itu Seperti Tidak Percaya Dan Hanya Menertawakanku Ya Sudah Akhirnya Aku Melanjutkan Perjalanan Menuju Rumahnya Mira Tibalah Kami Di Rumahnya Mira Ketika Aku Mematikan Mesin Mobil Tiba-tiba Mira Tersadar Dia Terlihat Sehat Kembali Layaknya Orang Normal Lalu Dia Berkata Yang Ini Dimana Enak Banget Aku Tidur Aku Hanya Bisa Pengong Melihat Dia Yaudah Ayo Turun Yuk Kami Pun Turun Mira Berjalan Dengan Cepat Seperti Orang Sehat Aku Yang Ada Di Belakangnya Hanya Bisa Pengong Dan Bingung Masuklah Kami Kedalam Kamar Ibu Dan Bapak Ada Di Ruang Depan Sedang Menunggu Kami Dan Bapak Aku Menjelaskan Semuanya Sama Orang Tuanya Mira Tapi Aku Dibuat Kesal Kembali Karena Laki-laki Orang Tuanya Tidak Percaya Dengan Perkataanku Dan Ibunya Bilang Kamu Tung Ngaco Orang Mira Sehat Begitu Mira Pun Hanya Tersenyum Dan Pergi Kedalam Kamar Aku Menyesal Tidak Mengajak Ibu Dan Bapaknya Tadi Ke Rumah Kontrakan Ya Sudahlah Akhirnya Aku Menyusul Mira Ke Kamar Dan Ketika Aku Masuk Aku Melihat Mira Sedang Menyisir Rambut Panjangnya Dan Memanggil Kepadaku Yang Tolong Sisirin Rambutku Yang Gak Boleh Nyisir Malem Apalagi Kamu Lagi Hamil Pamali Yang Baru Saja Aku Bilang Begitu Tiba-tiba Mira Melihat Ke Araku Sambil Melotot Aku Pun Kaget Dan Mencoba Membiarkannya Sampai Menunggu Apalagi Yang Akan Terjadi Tak Lama Mira Berdiri Dan Melangkah Ke Arah Kasur Tapi Matanya Tak Lepas Dan Tak Bergedip Melotot Ke Arahku Seperti Layaknya Orang Yang Sedang Marah Mira Pun Membaringkan Badanya Dengan Telentang Dalam Hati Aku Yakin Bahwa Mira Sudah Kerasukan Hantunya Asik Aku Harus Segera Mengobatinya Lalu Aku Putuskan Untuk Mengambil Cuti Secara Mendedak Karena Aku Mau Fokus Menjaga Dan Mengobati Mira Akhirnya Aku Pun Ikut Tidur Di Sampingnya Mira Mira Pun Akhirnya Tertidur Dengan Lelap Saat Terasa Aku Pun Tertidur Dengan Lelap Ketika Aku Sedang Tidur Tiba Tiba Aku Mendengar Suara Kembali Sampai Aku Terbangun Ketika Aku Melihatnya Ke Arah Mira Ternyata Mira Sedang Bernyanyi Ninah Bubuk Lagi Dengan Pelan Dengan Sesekali Tersenyum Misterius Matanya Yang Melotot Ke Arah Atas Dan Tangannya Sambil Mengelus Perutnya Sepontan Aku Langsung Menepuk Pipinya Sambil Bilang Sadar Yang Sadar Tapi Mira Hanya Menghiraukan Omonganku Tiba Tiba Tangannya Mira Menunjuk Ke Arah Pocok Pintu Sontak Aku Langsung Melihat Ke Arah Pintu Ketika Aku Melihat Ternyata Asih Ada Di Dalam Kamar Kami Dia Sedang Memainkan Rambutnya Aku Kaget Dan Berteriak Meminta Tolong Berharap Ada Orang Rumah Yang Bangun Tak Lama Aku Berteriak Datanglah Ibu Bapak Dan Si Sumi Pembantu Kami Masuk Kedalam Kamarku Mereka Terlihat Khawatir Mendengar Teriakanku Lalu Bapak Pun Menghampiriku Ke Atas Kasur Kamu Kenapa Aku Melihat Hantu Yang Di Rumah Kontrakan Itu Pak Dan Mira Tadi Kesurupan Lagi 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 Orang Tua Aku Tidak Mempercayai Omonganku Bapak Hanya Bilang Kamu Jangan Banyak Nonton Film Hantu Jadi Halusinasinya Aneh Ganggu Orang Tidur Aja Lihat Mira Lagi Tidur Pulas Begitu Sudah Kamu Tidur Lagi Sana Bapak Gak Mau Dengar Kamu Bicara Hantu Atau Kesurupan Lagi Aku Hanya Bisa Menahan Kekesalan Kenapa Tidak Ada Orang Yang Percaya Pada Omonganku Akhirnya Mereka Keluar Dari Kamarku Tiba-tiba Bik Sumi Menghampiriku Dan Menawarkan Teh Hangat Aku Pun Mengiakan Tawaran Bik Sumi Dan Kembalilah Bik Sumi Kedalam Kamar Sambil Membawa Teh Bik Sumi Adalah Wanita Tua Dia Sudah Lama Bekerja Bersama Keluarga Mira Umurnya Sekitar Lima Puluhan Lebih Tiba-tiba Sambil Menyiapkan Teh Untuk Bik Sumi Berentanya Dan Sebenarnya Apa Yang Terjadi Coba Ceritakan Pada Bibi Jujur Dari Kemarin Setiap Malam Ketika Bibi Mau Menutup Dan Mengunci Seluruh Ruangan Bibi Selalu Melihat Wanita Berbaju Putih Ada Di Depan Rumah Sedang Berdiri Wajahnya Pucat Dan Memar Dia Sepertinya Sedang Marah Bibi Tidak Bilang Sama Bapak Dan Ibu Karena Aten Tau Sendiri Mereka Tidak Percaya Tahayul Lalu Aku Pun Menceritakan Semuanya Pada Bibi Bibi Pun Tiba-tiba Keluar Dari Kamar Dan Kembali Membawa Bawang Merah Bawang Putih Dan Entah Apa Itu Rempah Rempah Lainnya Yang Telah Ditusuk Seperti Sate Dan Kunting Untuk Apa Ini Ini Untuk Menangkel Makhluk Galus Lalu Bawang Itu Disimpan Di Atas Selah-selah Pintu Dan Kunting Di Samping Di Atas Kasur Lalu Bibi Pun Berdoa Di Setiap Pojokan Kamar Kami Dan Dia Pun Pamit Untuk Tidur Lagi Entah Suggesti Atau Emang Benar Kamar Itu Terasa Lebih Hangat Dan Aku Melanjutkan Tidur Kembali Di Pagi Harinya Seperti Biasa Kami Sarapan Bersama Dan Ibu Pertanya Kamu Kok Gak Siap Kerja Neri Oh Aku Ngambil Cuti Aku Mau Nemenin Mira Dulu Tiba Tiba Ibu Pertanya Lagi Kalian Gak Ada Niat Buat Kembali Rumah Kontrakan Sayang Lo Itu Kan Udah Dibayar Sudahlah Kalian Jangan Percaya Dengan Tahayul Mendengar Omongan Itu Aku Sedikit Kesal Akhirnya Keluar Egoku Dan Aku Menjawab Dengan Nada Sedikit Marah Besok Kami Pulang Bu Rumah Kontrakan Bukannya Aku Tidak Percaya Tahayul Tapi Ini Memang Benar Terjadi Aku Tidak Mengkhawatirkan Diriku Tapi Aku Mengkhawatirkan Mira Anak Ibu Andai Saja Rumah Orang Tua Saya Dekat Sudah Saya Bawa Mira Ke Rumah Saya Aku Pun Pergi Meninggalkan Meja Makan Dan Masuk Kedalam Kamar Tak Lama Mira Pun Menyusul Aku Kedalam Kamar Dia Mencoba Menenangkan Aku Yang Sedang Emosi Akhirnya Kita Putuskan Besok Kembali Ke Rumah Kontrakan Kesokan Harinya Kami Pun Bergemas Untuk Siap Kembali Ke Rumah Kontrakan Ketika Kami Sedang Membereskan Pakaian Kami Tiba Tiba Bik Sumi Datang Menghampiri Kami Dan Berkata Kalian Hati-hati Di Sana Karena Di Sana Adalah Tempat Dia Bik Sarankan Agar Kalian Segera Mencari Tempat Baru Atau Berobat Kepada Orang Pintar Karena Ini Masalah Serius Menyangkut Kehamilan Istrimu Sebenarnya Semalam Bik Melihat Lagi Makhluk Itu Sedang Berdiri Di Depan Kamar Kalian Bik Melihat Dia Membawa Kain Putih Entah Apa Itu Maksudnya Dan Bik Pun Berpesan Agar Rempah Rempah Dan Gunting Itu Dibawa Ke Rumah Kontrakan Sebagai Penangkal Makhluk Itu Kami Pun Menurut Tinya Dan Kami Bergegas Pamit Lalu Berangkat Sepanjang Jalan Aku Tak Henti-hentinya Menasehati Mira Agar Dia Tidak Banyak Melamun Dan Terdiam Di Dalam Mobil Memandangi Rumah Itu Lalu Mira Pun Berkata Setelah Kamu Gajian Kita Cari Tempat Yang Baru Ya Yang Aku Takut Aku Melihat Wajah Mira Yang Sangat Sedih Dan Hampir Menangis Aku Pun Memeluk Untuk Menguatkan Dia Dan Kami Pun Keluar Dari Mobil Dengan Membawa Barang Barang Kami Ketika Di Depan Pintu Rumah Aku Sempatkan Dulu Berdoa Untuk Meminta Perlindungannya Kami Pun Masuk Dengan Langkah Yang Perlahan Dan Takut Entah Kenapa Setibanya Di Dalam Rumah Aku Sangat Penasaran Sekali Dengan Kamar Membantu Itu Aku Seperti Ingin Masuk Kembali Dan Mencari Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Sana Aku Pun Bilang Pada Mira Tapi Mira Melarangku Tapi Karena Aku Memaksanya Dan Meyakinkan Bahwa Iakan Permintaanku Setelah Aku Membereskan Barang-barang Aku Di Depan Pintu Kamar Itu Masuk Aku Berani Karena Waktu Itu Masih Siang Sekitar Pukul Sebelah Siang Mulailah Aku Mencoba Membuka Pintunya Aneh Ternyata Pintunya Dikunci Tidak Bisa Dibuka Aku Pun Bingung Entah Siapa Yang Mengunci Kamar Ini Aku Paksa Tapi Pintu Itu Terkunci Rapat Akhirnya Aku Mengurungkan Niatku Untuk Masuk Ke Kamar Itu Aku Pun Kembali Ke Kamarku Dan Berbicara Pada Mira Sekitar Sore Jam Tiga Mira Mengajakku Untuk Pergi Keluar Katanya Dia Ingin Jalan Jalan Kami Pun Pergi Jalan Jalan Dan Makan Tak Terasa Waktu Pun Menunjukkan Pukul 8 Malam Dan Aku Mengajak Mira Untuk Pulang Mira Terlihat Bahagia Sekali Waktu Itu Sepanjang Perjalanan Kami Tertawa Sambil Bercerita Tibalah Kami Di rumah Ketika Di depan Rumah Entah Kenapa Hatiku Enggan Masuk Kedalamnya Seperti Ada Yang Menahan Dengan Diiringi Doa Kami Pun Melangkah Masuk Kedalam Rumah Dan Cepat Masuk Kedalam Kamar Dan Menguncinya Kami Bersyukur Karena Tidak Melihat Atau Mendengar Apapun Ketika Masuk Kedalam Kamar Kami Pun Bercerita Banyak Di Dalam Kamar Dengan Sesekali Aku Mengecek CCTV Rumahku Untungnya Aku Tidak Melihat Makhluk Galus Itu Sepertinya Gunting Dan Rembah-rempah Itu Sangat Berpengaruh Tak Terasa Kami Mengobrol Ternyata Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Satu Malam Dan Sialnya Aku Mendadak Pengen Kencing Akhirnya Aku Pun Keluar Kamar Untuk Menuju Kamar Mandi Walaupun Takut Tapi Aku Merasa Lega Karena Sepanjang Hari Tidak Menemukan Hal Yang Aneh Ketika Berjalan Ke Kamar Mandi Tiba-tiba Ada Yang Menyita Pandanganku Aku Seperti Melihat Yang Aneh Ternyata Betul Aku Melihat Pintu Kamar Pembantu Itu Terbuka Dengan Lebar Langkahku Terhenti Dan Berfikir Siapa Yang Membuka Pintu Ini Walaupun Takut Entah Kenapa Rasa Penasaranku Lebih Tinggi Rasanya Aku Ingin Masuk Ke Kamar Itu Akhirnya Aku Kembali Ke Kamarku Untuk Mengambil Handphone Karena Center Yang Kupunya Satu Satunya Karena Memang Kamar Ini Tidak Ada Lampunya Aku Langsung Bilang Sama Mira Bahwa Aku Mau Masuk Ke Kamar Itu Karena Kamar Itu Sudah Terbuka Mira Melarangku Sambil Marah Tapi Aku Kegah Tetap Ingin Masuk Akhirnya Mira Pun Hanya Cemberut Dan Membalikan Badannya Aku Pun Segera Bergegas Menuju Kamar Itu Ketika Di Depan Kamarnya Aku Sempat Terdiam Kemeli Dan Ragu Tapi Lagi-lagi Rasa Penasaranku Mengalahkan Segalanya Akhirnya Aku Pun Masuk Dengan Ditemani Center Di Handphone Aku Melihat Seluruh Isi Kamar Itu Selihat Lemari Yang Sudah Rapu Yang Sangat Menarik Perhatianku Aku Pun Mulai Mendekati Lemari Itu Dan Membukanya Ketika Aku Buka Aku Pun Terbatuk Karena Bau Lemari Itu Sangat Apek Dan Bau Aku Mulai Melihat Sisi Demi Sisi Bagian Lemari Itu Dengan Center Aku Melihat Laci Yang Masih Tergantung Kuncinya Aku Mulai Membukanya Dan Melihat Isinya Aku Melihat Album Foto Dan Gunting Yang Sepertinya Berkarat Dan Aku Melihat Sekumpal Rambut Yang Sudah Sedikit Beruban Entah Apa Yang Ada Di Fikiranku Rasanya Aku Ingin Membawa Album Foto Itu Lalu Aku Pun Mengeluarkan Album Foto Itu Dan Aku Mulai Melihat Lihat Lagi Isi Lemari Itu Aku Melihat Dasar Lemari Yang Dari Papan Itu Yang Pertuliskan Mila Binti Asik Sontak Aku Pun Kaget Melihat Itu Entah Apa Yang Ada Di Balik Dasar Lemari Itu Aku Pun Penasaran Dan Ingin Membuka Papan Lemari Itu Akhirnya Dengan Perlahan Aku Pun Memberanikan Diri Untuk Membuka Papan Itu Ketika Aku Menyentuh Papan Itu Tiba Tiba Seperti Ada Hembusan Angin Kecil Di Leherku Aku Langsung Merinding Aku Kembali Melanjutkan Membuka Papan Itu Dan Ketika Terbuka Tiba Tiba Di Bawah Papan Itu Bukanlah Keramik Melainkan Tanah Aku Pun Semakin Penasaran Dan Ingin Menggalinya Aku Pun Melanjutkan Dengan Menggali Memakai Tanganku Sampai Akhirnya Tanganku Menyentuh Sesuatu Tanganku Seperti Menyentuh Kain Aku Pun Langsung Menariknya Dan Astaga Ternyata Yang Aku Tarik Adalah Kain Kavan Yang Masih Perlumuran Darah Jantungku Berdegup Sangat Pinjang Pikiranku Tidak Karuan Aku Pun Meneranginya Dengan Cahaya Senterku Aku Sangat Kaget Karena Yang Aku Lihat Ternyata Itu Adalah Sebuah Mayat Jabang Bayi Yang Sudah Dibalut Kain Kavan Dalam Hati Aku Aku Yakin Bayi Ini Baru Saja Dikuburkan Karena Kain Kavanya Masih Utuh Dan Bentuk Si Bayi Masih Terlihat Sangat Bingung Sekali Kali Ini Aku Merasa Berdosa Telah Menggelik Kembali Makam Jabang Bayi Tapi Di sisi Lain Bahwa Aku Melakukan Hal Yang Benar Pikiranku Bercampur Aduk Apalagi Yang Harus Aku Lakukan Akhirnya Aku Berteriak Memanggil Mira Dan Mira Pun Menghampir Sambil Berlari Setibanya Mira Di Dalam Kamar Pembantu Itu Tiba Tiba Mira Mau Pingsan Karena Melihat Jabang Bayi Yang Masih Terbungkus Kain Kavan Aku Dengan Cepat Memeluk Karena Mira Hampir Jatuh Ke Lantai Aku Pun Semakin Bingung Dan Panik Tapi Aku Mencoba Berfikir Jernih Untuk Tidak Panik Dan Tenang Aku Pun Memangku Mira Di Dalam Kamar Dan Merebah Kanya Di Atas Kasur Aku Mencoba Membangunkannya Dan Tak Lama Akhirnya Mira Pun Bangun Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Aku Pun Mencoba Menenangkan Mira Yang Masih Shock Perlahan Aku Menjelaskan Semuanya Kepada Mira Dan Akhirnya Mira Pun Mengerti Apa Yang Aku Jelaskan Aku Pun Kembali Ke Kamar Itu Untuk Membawa Album Foto Dan Cepat Aku Menutup Pintu Itu Kembali Ketika Aku Kembali Kedalam Kamar Aku Dan Mira Cepat Membuka Isi Aku Memperhatikan Wajah Wajahnya Ternyata Ini Adalah Album Keluarga Tiba Tiba Mira Menunjuk Salah Seorang Di Foto Itu Dan Berkata Yang Ini Kan Si Ibu Yang Mengantar Kita Kesini Oh Ya Dia Yang Membawa Kita Ke Rumah Kontrakan Ini Aku Pun Semakin Bingung Apa Yang Terjadi Sebenarnya Ketika Kami Sedang Serius Melihat Isi Album Itu Tiba Tiba Suara Pintu Kamar Kami Diketuk Kami Berdua Spontan Kaget Dan Saling Menatap Karena Tidak Ada Siapa Siapa Lagi Disini Selain Kami Tiba Tiba Dari Kejauhan Terdengar Suara Wanita Menangis Tangisannya Sangat Terseduh Seduh Seakan Akan Wanita Itu Sangat Sedih Sekali Aku Yakin Dia Adalah Asik Dan Aku Yakin Ini Akibat Aku Menggali Si Jebang Sempat Terbenak Aku Ingin Kembali Menguburnya Tapi Hati Kecilku Seperti Menolaknya Sempat Juga Aku Berpikir Melaporkan Ini Kepada Warga Terdekat Tapi Aku Takut Dituduh Yang Tidak Tidak Aku Sangat Bingung Sekali Akhirnya Aku Berunding Dengan Mira Untuk Mencari Solusinya Setelah Lama Berunding Akhirnya Kami Putuskan Untuk Melaporkan Kejadian Ini Kepada RT Dan RW Setempat Semalaman Itu Kami Tidak Tidur Karena Kami Sangat Panik Sampai Tak Terasa Pagi Pun Tiba Waktu Pun Menunjukkan Pukul 8 Pagi Kami Pun Segera Bergegas Keluar Untuk Mencari Rumah Pak RT Dan Ya Tak Butuh Waktu Lama Akhirnya Kami Pun Tiba Di Rumah Pak RT Kami Pun Menceritakan Seluruh Kejadian Yang Kami Alami Di Rumah Itu Pak RT Pun Kaget Mendengar Cerita Yang Kami Alami Akhirnya Pak RT Mengajak Saya Ke rumah Salah Seorang Warga Ya Itu Puratna Setibanya Di Rumah Puratna Pak RT Pun Menceritakan Apa Yang Telah Kami Ceritakan Kepadanya Dan Pak RT Menanyakan Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Pada Ibu Ratna Karena Ternyata Ibu Ratna Ini Adalah Teman Dekat Dari Ibu Pemilik Rumah Itu Yang Ternyata Dia Adalah Pemilik Rumah Itu Sendiri Baiklah Saya Akan Menceritakan Yang Sesungguhnya Terjadi Kata Puratna Sekitar Kurang Lebih Satu Tahun Yang Lalu Suami Dari Pemilik Rumah Itu Kepergok Sedang Bercinta Dengan Asih Oleh Istrinya Yaitu Ibu Yang Mengantarkan Kalian Ke Rumah Itu Entah Mereka Suka Sama Suka Atau Asih Diperkosa Oleh Suaminya Itu Yang Jelas Istrinya Memergoki Mereka Dengan Keadaan Telanjang Di Kamar Pembantu Istri Dan Anak Anaknya Marah Besar Asih Pun Disiksa Oleh Keluarga Itu Padahal Setau Aku Asih Ini Orangnya Baik Dan Ramah Dia Gadis Dari Kampung Dan Dia Sudah Tidak Mempunyai Orang Tua Hari Hari Berlalu Dengan Berbagai Kesepakatan Suami Istri Itu Akhirnya Mereka Pun Tidak Bercerai Dan Memutuskan Untuk Tetap Mempekerjakan Asih Dalam Hati Aku Ibu Ini Sangat Baik Sekali Masih Mempekerjakan Wanita Yang Telah Berhubungan Badan Dengan Suaminya Hari Hari Pun Berlalu Setiap Aku Bertemu Asih Wajah Asih Selalu Terlihat Ada Lukanya Entah Itu Di Wajah Ataupun Di Tangan Dan Kakinya Saya Sempat Menanyakannya Tapi Asih Tidak Menjawab Apa-apa Sampai Suatu Ketika Ibu Itu Mampir Ke Rumah Aku Awalnya Dia Mengajakku Ngobrol Biasa Dan Sampai Akhirnya Aku Memberanikan Diri Bertanya Kenapa Asih Masih Di Bekerjakan Ibu Itu Memberikan Jawaban Yang Membuat Aku Kaget Sengaja Saya Masih Bekerjakan Dia Karena Aku Belum Puas Menyiksa Dan Membuatnya Menderita Saya Akan Membuat Dia Sesusah Mungkin Mendengar Jawaban Si Ibu Itu Membuat Hati Saya Sakit Walaupun Ibu Itu Melihat Asih Sedang Bercinta Dengan Suaminya Tapi Kebenarannya Belum Terkuak Apakah Mereka Suka Sama Suka Atau Asih Adalah Korban Perkosaan Saya Pun Menyarankan Agar Si Ibu Ini Melepaskan Asih Tapi Dia Bilang Sebelum Dia Mati Hati Ini Tidak Akan Pernah Puas Membuat Dia Menderita Saya Hanya Bisa Diam Mendengar Omongan Ibu Itu Sampai Akhirnya Ibu Itu Pun Pamit Pulang Beberapa Bulan Telah Berlalu Saya Melihat Asih Perutnya Semakin Hari Semakin Besar Aku Pun Coba Menghampirinya Dan Bertanya Asih Kamu Hamil Tapi Lagi Asih Hanya Diam Lalu Pergi Semakin Hari Badan Asih Semakin Besar Dan Saya Yakin Bahwa Asih Sedang Hamil Sampai Pada Suatu Hari Saya Mencoba Mendatangi Rumah Itu Baru Saja Saya Mendekati Rumah Itu Saya Dikagetkan Oleh Suara Asih Yang Sedang Menjerit Kesakitan Karena Saya Pun Takut Saya Pun Mengurungkan Niat Saya Untuk Bertamu Rumah Itu Dan Kembali Satu Minggu Sebelum Asih Meninggal Saya Sempat Bertemu Lagi Dengan Asih Kali Ini Saya Akan Mencoba Memaksa Menanyakan Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Asih Ibu Mau Tanya Sebenarnya Apa Yang Terjadi Kenapa Wajah Kamu Memar Apa Yang Telah Keluarga Itu Lakukan Ketika Saya Bertanya Begitu Asih Tiba Tiba Menangis Terseduh Seduh Saya Pun Dengan Cepat Memeluknya Dan Membawanya Ke Rumah Saya Sesamanya Di Rumah Asih Pun Baru Mau Menceritakan Sesungguhnya Yang Terjadi Ternyata Asih Adalah Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Suami Si Ibu Itu Sebenarnya Dia Sudah Berulang Kali Di Perkosa Di Rumah Itu Sampai Akhirnya Ketahuan Oleh Istrinya Tapi Suaminya Memutar Balikan Fakta Dia Berkata Kepada Istrinya Bahwa Asih Lah Yang Menggodanya Dan Asih Pun Bilang Bahwa Dia Setiap Harinya Disiksa Di Kamar Mandi Dan Di Kamarnya Asih Diperlakukan Seperti Binatang Semenjak Kejadian Pemerkosaan Itu Asih Bekerja Tidak Pernah Digaji Asih Menceritakan Semua Itu Sambil Menangis Terseduh Saya Pun Ikut Menangis Dan Kasian Melihat Kondisinya Yang Sedang Hamil Tua Akhirnya Saya Mengambil Uang Dan Memberikannya Kepada Asih Agar Dia Bisa Pergi Di Rumah Itu Tapi Asih Menolak Dengan Alasan Dia Bingung Harus Pergi Kemana Dengan Keadaan Hamil Tua Dia Merasa Malu Saya Hanya Menyarankan Dia Pergi Ke Kantor Polisi Atau Siapapun Yang Bisa Menyelamatkannya Tapi Lagi Asih Menolak Dia Berkata Bahwa Dia Akan Tinggal Di Rumah Itu Sampai Bayi Ini Lahir Saya Pun Tidak Bisa Memaksa Dan Asih Pun Pulang Saya Hanya Berpesan Jika Terjadi Sesuatu Kamu Cepat Lari Kesini Dan Asih Pun Hanya Mengangguk Sambil Menyusut Air Matanya Beberapa Hari Setelah Asih Mampir Ke Rumah Saya Tiba Tiba Saya Kaget Bahwa Saya Mendengar Asih Meninggal Dalam Hati Saya Yakin Ini Pasti Perbuatan Keluarga Itu Sampai Akhirnya Asih Pun Dikuburkan Di Kebun Keluarga Itu Bukan Di Tempat Pemakaman Umum Yang Membuat Saya Aneh Itu Kenapa Mayatnya Asih Perutnya Menjadi Kecil Padahal Dia Itu Sedang Hamil Tua Dalam Hati Saya Apa Mungkin Asih Sudah Melahirkan Sebelumnya Tapi Di Rumah Itu Tidak Ada Bayi Melaporkan Kejadian Ini Sama Pak RT Saya Takut Karena Saya Diancam Oleh Ibu Itu Jika Saya Sampai Memberitahu Orang Lain Saya Merasa Sangat Berdosa Sampai Saat Ini Pak RT Sebenarnya Asih Adalah Orang Baik Dia Lungku Dan Polos Mungkin Karena Dari Kampung Tapi Mungkin Ini Sudah Takdirnya Mendengar Cerita Ibu Ratna Aku Mira Dan Pak RT Hanya Pengong Dan Kaget Sampai Akhirnya Aku Bilang Pada Puratna Dan Pak RT Bahwa Aku Menemukan Mayat Jabang Bayi Yang Masih Terbungkus Kain Kafan Aku Menceritakannya Bahwa Aku Menemukan Jabang Bayi Itu Dikubur Di Bawah Lemari Dan Saat Itu Jabang Bayi Itu Ada Di Kamarnya Asih Karena Aku Belum Sempat Menguburnya Kembali Karena Aku Takut Salah Dan Bingung Mengajak Kami Dan Buratna Menemui Pak RW Agar Mencari Solusinya Tibalah Kami Di Rumah Pak RW Dan Kami Menceritakannya Kembali Kejadian Yang Terjadi Dan Pak RW Pun Memanggil Ustadz Di Daerah Situ Untuk Mencari Solusi Setelah Berunding Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Datang Ke Rumah Kontrakan Dan Segera Mengambil Jabang Bayi Itu Untuk Dikuburkan Kamarnya Asik Dan Ketika Aku Hendak Membuka Pintunya Aneh Pintunya Itu Kembali Terkunci Pintu Itu Seolah Terkunci Di Siang Hari Dan Terbuka Di Malam Hari RW Menyarankan Agar Mendobrak Tapi Aku Melarang Karena Mayat Si Jabang Bayi Itu Tepat Ada Di Belakang Pintu Ini Khawatir Nanti Tertindih Oleh Pintu Ini Dan Aku Pun Menyarankan Kepada Mereka Agar Kita Menguburkannya Nanti Malam Karena Malam Hari Pintu Itu Selalu Terbuka Dengan Sendirinya Alhasil Mereka Pun Sepaka Dan Mereka Pun Pulang Tinggallah Kami Berdua Di Rumah Ini Karena Kami Pun Merasa Takut Akhirnya Kami Putuskan Untuk Menumpang Di Rumah Bu Ratna Untungnya Ibu Ratna Sangat Baik Dan Memperbolehkan Kami Menumpang Di Berkumpul Di Rumah Puratna Tapi Aku Menyarankan Agar Menguburnya Di Atas Jam 12 Karena Pintu Itu Terbuka Lewat Dari Jam 12 Mereka Pun Sepakat Tak Terasa Waktupun Menunjukkan Pukul 1 Lebih 15 Malam Kami Pun Bergegas Pergi Ke Rumah Kontrakan Itu Dengan Membawa Senter Dan Peralatan Lainnya Seperti Cangkul Sesampainya Di Rumah Kami Pun Segera Menuju Kamar AC Dan Benar Saja Pintu Kamar Itu Sudah Terbuka Dengan Sendirinya Mereka Yang Baru Melihat Hanya Bisa Pengong Melihatnya Ayo Pak Masuk Ajaku Kepada Mereka Ketika Masuk Mereka Pun Kaget Melihat Mayat Jebang Bayi Yang Tergeletak Di Balik Pintu Pak Ustadz Dengan Segera Mendekatinya Dan Membacakan Doa Ketika Pak Ustadz Tolong Tolong Sempurnakan Mayat Saya Dan Anak Saya Jenazah Saya Belum Dimandikan Lalu Asih Terdengar Menangis Dan Tertawa Cekikikan Aku Dan Mira Yang Sangat Takut Segera Mendekati Pak Ustadz Saat Itu Tiba Tiba Puratna Keluar Dari Kamar Asih Sambil Melihat Kelantai Dua Lalu Puratna Berbicara Asih Yang Baik Yang Tenang Jangan Mengganggu Manusia Asih Sudah Beda Alam Sama Ibu Didoain Semoga Asih Tenang Ibu Janji Akan Menyempurnakan Asih Tak lama Puratna Berbicara Seperti itu Suara Asih Pun Langsung Hilang Dan Kami Segera Membawa Mayat Jabang Bayi Itu Keluar Dari Rumah Dan Membawanya Ke Kebun Karena Kami Berencana Memakamkannya Disamping Makam Asih Setibanya Disana Pak RT pun Langsung Menggali Tanah Untuk Makam Si Jabang Bayi Ketika Pak RT Menggali Tiba-tiba Muncul Sosok Asih Disamping Makamnya Dia duduk Disamping Makam Itu Pak RT pun Kaget Langsung Berlari Ke Arah Kami Dengan Keadaan Duduk Sambil Menundukan Kepala Dan Wajahnya Tertutup Oleh Rambut Keritingnya Dengan Mengenakan Baju Putihnya Asih Menangis Tapi Kali Ini Dia Menuju Ke Arah Mira Sambil Berkata Aku Mau Bayi Itu Sepontan Mira Langsung Memeluk Aku Karena Ketakutan Pak Ustad Pun Lalu Membacakan Doa Dan Mengusir Asih Tak Lama Dia Pun Hilang Kami Pun Dengan Cepat Segera Menyelesaikan Pemakaman Si Jabang Bayi Setelah Diberi Doa Kami Langsung Pulang Setelah Diberi Doa Kami Langsung Pulang Kali Ini Aku Dan Mira Pun Memohon Kembali Kepada Puratna Agar Kami Menumpang Tidur Di Rumah Untungnya Puratna Mengizinkan Kami Untuk Tidur Di Rumah Ketika Kami Hendak Sampai Di Rumah Puratna Tiba Tiba Langkah Kami Terhenti Karena Kami Melihat Sosok Asih Yang Sudah Berdiri Di Depan Pintunya Puratna Dengan Pakaian Putihnya Dan Wajahnya Yang Penuh Memar Dan Rambutnya Yang Sedikit Basah Dan Keriting Sepontan Aku Pun Berteriak Memanggil Pak Ustad Dan Yang Lainnya Yang Masih Belum Terlalu Jauh Dari Kami Pak Ustad Dan Yang Lainya Pun Datang Berlarian Ketempatku Dan Puratna Terlihat Wajah Pak Ustad Yang Sangat Kesal Melihat Asih Yang Terus Mengganggu Aku Dan Mira Hanya Tertunduk Tidak Berani Melihatnya Dari Situ Mulailah Percakapan Pak Ustad Dan Asih Apa Mau Kamu Mengganggu Terus Manusia Aku Mau Bayi Itu Ucapnya Sambil Cekikikan Tidak Bisa Aku Bakar Kamu Sekarang Jika Kamu Tidak Pergi Tiba Tiba Asih Pun Menangis Aku Dibunuh Anakku Meninggal Kehamilanku Dikugurkan Oleh Majikanku Baiklah Saya Sempurnakan Kamu Tiba-tiba Asih Tertawa Sambil Pergi Dan Menghilang Pak Ustad Pun Mengambil Air Dan Memberikannya Doa Lalu Menyipratkannya Pada Pintu Rumah Puratna Katanya Agar Asih Tidak Bisa Masuk Kami Pun Dipersilahkan Untuk Masuk Kamar Dan Beristirahat Aku Dan Mira Yang Masih Kaget Hanya Bisa Saling Menguatkan Satu Sama Lain Dan Akhirnya Kami Tahu Bahwa Asih Adalah Korban Aborsi Yang Akhirnya Meninggal Entah Aku Tak Mengerti Kenapa Ibu Itu Membiarkan Asih Hamil Sampai Besar Tapi Setelah Itu Menggugurkannya Apakah Dengan Cara Itu Mereka Bisa Puas Menyiksanya Entahlah Yang Jelas Saat Itu Aku Mau Fokus Bagaimana Agar Asih Tidak Mengincar Bayi Dalam Kandungan Istriku Tak Lama Kami Tertidur Dan Tiba Tiba Kami Dibangunkan Pada Jam 7 Pagi Oleh Ibu Ratna Ketika Kami Keluar Kamar Ternyata Di Rumah Ibu Ratna Sudah Ada Pak Ustadz Pak RW Dan Pak RT Dan Warga Lainnya Kali Ini Begitu Banyak Orang Aku Tidak Mengerti Ada Apa Ini Sebenarnya Akhirnya Pak Ustadz Menjelaskan Bahwa Kami Berniat Akan Membongkar Kembali Makamnya Asi Dan Memandikannya Karena Ini Kalian Saya Mohon Untuk Ikut Menyaksikannya Karena Ini Menyangkut Bayi Kalian Juga Yang Masih Di Dalam Kandungan Kami Pun Mengiakan Perkataan Pak Ustadz Dan Kami Pun Pergi Ke Makam Asi Beramai Ramai Setibanya Di Sana Dua Orang Warga Pun Langsung Menggali Makam Asi Dan Akhirnya Terlihatlah Kain Kafan Yang Sudah Kotor Bercampur Tanah Dengan Perlahan Mayat Asi Pun Dikeluarkan Kembali Dari Dalam Kubur Warga Pun Menggotongnya Ke Arah Rumah Kontrakanku Tak Lama Ibu Ibu Pun Berdatangan Untuk Memandikannya Puratna Pun Ikut Serta Memandikannya Sudah Hampir Selesai Dimandikan Tiba Tiba Pak Ustadz Memanggil Mira Dan Berkata Usapkan Air Bekas Mandi Itu Ke Perut Kamu Sambil Berdoa Mira Pun Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Oleh Pak Ustadz Dan Setelah Itu Pak Ustadz Pun Memberikan Doa Pada Perutnya Mira Setelah Dimandikan Mayatnya Asil Lalu Disolatkan Dan Dimakamkan Kembali Di Tempat Semula Salah Satu Ibu Ibu Dari Warga Sempat Bilang Pantas Dulu Tidak Mau Dibantu Dalam Pemakamannya Ternyata Mayatnya Tidak Diurus Dengan Baik Dalam Hatiku Ini Sebuah Kesengajaan Yang Dilakukan Ibu Itu Haripun Berlalu Dan Semenjak Asil Telah Dimandikan Memang Benar Tidak Ada Kejadian Apapun Lagi Meskipun Aku Dan Mira Tinggal Dikontrakan Itu Lagi Tapi Seminggu Setelah Pemakaman Kami Putuskan Untuk Kembali Ke Apartemen Dan Gaknya Pemilik Kontrakan Itu Entah Dimana Tinggalnya Sampai Sekarang Pun Warga Disitu Tidak Ada Yang Tau Keberadaannya Sekian Cerita Yang Bisa Saya Bagikan Cukup Mengerikan Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari Teman Teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Wabarakatuh